Intro Halo selamat pagi saudara seperti biasa Sapa Sumbaksel menyiap pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan Langsung saja kita wali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Otora Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya Saudara kick off Liga 2 Indonesia musim 2021-2022 akan terlaksana pada 26 September mendatang Sriwijafsi klub kebanggaan Sumatera Selatan juga sudah bersiap untuk kembali berlaga demi asa kembali ke Liga 1 Lalu apa saja persiapan dari Sriwijafsi mengingat pandemi juga berdampak pada perhelatan olahraga Untuk membahasnya saat ini saya sudah terhubung via Zoom dengan manajer tim Sriwijafsi Hendri Yansa Halo selamat pagi Pak Hendri Yansa Selamat pagi Mbak Reski apa kabar? Baik Alhamdulillah Pak Hendri apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah saya sehat Pak Reski dan siap membawa Sriwijafsi ke Liga 1 Baik, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Sapa Sumbaksel Kita langsung saja ke topik pembicaraan Pak Hendri Ini terkait dengan penyelenggaran Liga 2 resmi dimulai beberapa hari lagi Sejauh ini seperti apa persiapan tim Pak? Ya, saya perlu sampaikan ke pemirsa Kompas TV yang berbahagia Alhamdulillah SFC sudah mempersiapkan diri untuk starting di Liga 2 Kemarin saya hari Senin yang lalu sudah satu minggu yang lalu ditunjuk menjadi manajer SFC Tentu saya sudah melakukan konsolidasi di tim Dan kondisi kekinian tim dalam kondisi yang sangat baik dan penuh kekeluargaan Diharapkan semua kekuatan SFC dapat mewujudkan mimpi-mimpi menuju Liga 1 Pak Sriwi JFC ini kan telah memulai kembali latihan pada Agustus lalu begitu ya Dengan persiapan yang cukup singkat Lalu bagaimana kondisi pemain saat ini? Kondisi pemain dalam keadaan fit Karena pada saat diistirahatkan saat pandemi sedang dipuncak di Kota Palembang Mereka tetap melakukan skedul latihan sebagaimana yang sudah diarahkan oleh Kepala Pelatih Coach Niel Jadi sampai dengan hari ini kondisi pemain tetap fit dan baik Walaupun yang secara intensifnya memang di dua minggu terakhir mereka melakukan latihan Baik, Pak Hendri ini pada Senin lalu Sriwi JFC telah mengumumkan penambahan satu pemain lagi Dan bursa transfer akan ditutup pada 10 Oktober Apakah masih akan menambah pemain lagi, Pak? Ya, kita memang diminta oleh Kepala Pelatih Untuk menambah pemain di lini depan Yang kemarin hari ini kita umumkan itu untuk pemain di lini belakang Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera terrealisasi Sejauh ini untuk status pemain tersebut Naturalisasi atau lokal, Pak? Kita berharap yang terbaik Bisa naturalisasi, bisa juga lokal Tapi memang sesuai dengan kebutuhan tim yang sudah direkomendasikan oleh pelatih Baik, berarti untuk penambahan pemain ini sesuai dengan kebutuhan tim Lalu, rencana penambahan pemain ini berasal dari klub Liga 1 Ataupun sesama tim kontestan Liga 2, Pak? Tentu kalau lihat dari sisi performa dan kemampuan pemain Liga 1 lebih baik ya Jadi kita akan maksimalkan Mendapatkan pemain yang Benar-benar akan mensupport SFC ke depannya Bukan hanya untuk melengkapi jumlahnya Tapi kita memang mencari pemain yang berkualitas Tentu paling tidak sekualitas pemain di Liga 1 Tentunya untuk menambah kualitas tim ya, Pak Lalu setelah lama libur kompetisi Bagaimana kondisi pemain Baik secara fisik dan psikologis saat ini, Pak? Secara fisik, walaupun mereka libur Mereka tetap diwajibkan oleh pelatih Untuk tetap memenuhi skedul latihan yang dijadwalkan Walaupun dikontrol dari jarak jauh oleh pelatihnya Secara psikologis Tim Sriwijaya FC ini Saya melihat karena memang kemarin ada uji coba Melawan Bayangkara FC Pemforma dan psikologis mereka benar-benar siap Untuk menghadapi Liga 2 Baik, karena situasi saat ini masih pandemi Lalu bagaimana manajemen menjaga pemain tetap sehat Dan tetap patuh terhadap protokol kesehatan Apakah ada treatment khusus, Pak, terkait dengan ini? Ya Kami membatasi pemain untuk berinteraksi terlalu banyak Dengan orang di luar tim Sehingga kami melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat Apalagi nanti menuju ke tahapan pertandingan Tim ini benar-benar diisolasi Baik Jadi tidak lagi diperbolehkan berkeliaran Atau melakukan kontak dan interaksi dengan Orang-orang yang tidak di dalam tim Baik, itu artinya mengurangi interaksi di luar tim seperti itu Lalu bagaimana pelaksanaan vaksinasi untuk semua pemain, Pak? Ya Alhamdulillah semua pemain FC sudah divaksinasi Dan siap berlagak Karena itu menjadi syarat ya Yang ditetapkan oleh PT Liga Indonesia Baru Sudah Untuk saat ini dipastikan Sudah siap gitu ya, Pak Untuk semua pemain Sriwijaya FC menghadapi Liga 2 Kita masih akan melanjutkan perbincangan dengan manajemen Sriwijaya FC Hendrian sasaudara tetaplah bersama kami di Sapa Sumbakso Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbakso Kita akan melanjutkan perbincangan terkait dengan persiapan Sriwijaya FC Menghadapi Liga 2 bersama dengan manajer Sriwijaya FC Hendrian sasaudara Pak kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini Saat kompetisi dihentikan Sponsor pun menarik diri Lalu saat kompetisi kini digelar kembali Apakah Sriwijaya FC telah mendapat kembali sponsor yang bisa mensupport tim, Pak? Betul Jadi memang ini problem yang sangat besar ya di satu tim Terutama kami di Sriwijaya FC Begitu tidak adanya kepastian Liga ini Kapan kick-upnya akan bergudurnya Tentu sponsor ini menahan diri Alhamdulillahnya Sriwijaya FC ini punya sponsor yang tradisional ya Yang setiap tahunnya mendampingi SFC berlagak Baik itu di Liga 1 maupun di Liga 2 Kami tinggal mengkonsolidasi saja dengan sponsor-sponsor yang sudah bergabung sebelumnya Selain itu juga kami menambah sponsor-sponsor yang non-tradisional Misalnya dari beberapa perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Sumatera Selatan Dan itu sudah bergabung Berarti itu artinya masih akan melakukan konsolidasi berikutnya ya, Pak? Untuk yang sponsor tradisional Kalau untuk yang sponsor non-tradisional kita sudah dapatkan Sudah siap itu artinya ya, Pak Sriwijaya FC juga menjadi tuan rumah dari babak penyisihan Apa saja keuntungannya bagi Sriwijaya FC di sini, Pak? Ya, berkah tuan rumah ini alhamdulillahnya Artinya kita bisa mengkondisikan pemain ini dengan baik Karena kita tidak perlu mencari hotel lagi Mencari tempat di tuan rumah Yang jika tidak tuan rumah, dia tidak menjadi tuan rumah Artinya kelebihan-kelebihan teman-teman pemain itu sudah benar-benar paham Dengan kondisi lapangan yang ada di Palembang ya Sebagai tempat dilaksanakannya pertandingan Kemudian secara fisikis mereka dekat dengan sporternya Walaupun tidak ada penonton Tetapi paling tidak mereka ingin mendapatkan semacam support penonton Karena memang bermain di kampan sendiri Jadi ada rasa perjaya diri yang lebih tinggi Karena ini memang kandangnya gitu Baik, itu artinya tidak ada persiapan khusus di sini ya, Pak ya? Karena memang mengingat Sri UJFC di sini tuan rumah seperti itu Bukan, bukan kita tidak ada persiapan khusus Artinya tuan rumah ini tadinya kan di bidding Jadi diundi, ditawarkan Ada tiga rencana tuan rumah PSLS Medan, kemudian PSP Pekanbaru Nah kemudian ada tim perseksi Nah disitulah persiapan kita Untuk meyakinkan panitia Agar Sri UJFC ditunjuk sebagai tuan rumah Bukan tidak ada persiapan Dan memang secara infrastruktur Palembang ini sangat layak untuk menjadi tuan rumah Baik, Pak Hendri Sri UJFC juga tergabung di grup A Bersama PSMS Medan, PSPS Riau KS Tiga Naga, Semen Padang FC Dan Muba Bubble United FC Seberapa optimis manajemen untuk Sri UJFC di sini, Pak Kami tanamkan di pemain dan semua tim Untuk optimis Karena memang tujuan kita berkompetisi adalah Menghasilkan yang terbaik Sehingga kami harus optimis untuk meraih kemenangan Baik, Pak Sri UJFC ini memiliki target untuk promosi ke Liga 1 Apakah memang ini menjadi beban khusus, Pak, untuk tim? Tidak menjadi beban Tetapi itu menjadi target Dan kami ingin mewujudkan mimpi seluruh masyarakat Sumatera Selatan SFC berlagak kembali di Liga 1 Bukan beban Memang keinginan yang kuat dari seluruh jajaran tim Dan jajaran pengurus untuk mewujudkannya ke Liga 1 Baik, tentunya untuk promosi ke Liga 1 ini sudah melalui Kesiapan yang matang seperti itu ya, Pak Terakhir ini, Pak, apakah yang ingin Anda sampaikan Terutama kepada supporter setia Sri UJFC? Baik Sriwijaya FC ini milik kita bersama Milik masyarakat Sumsel Bahkan milik masyarakat Indonesia Sudah sangat dinantinantikan Kiprahnya kembali bermain di Liga 1 Sehingga Ephoria-Ephoria kemenangan Yang dulu pernah terjadi di bumi Sriwijaya Akan kembali Dikaungkan Dan kita berharap Atas support dan dukungan dari semua Sporter Masyarakat Sumatera Selatan Mohon doanya Agar tim dapat bermain dengan baik Sehingga dapat mewujudkan Keinginan kita semua Bermain di Liga 1 Baik Baik saudara Persiapan Sriwijaya FC Untuk menghadapi Liga 2 ini Sudah melalui dengan kesiapan matang Baik secara manajemen Dan juga kesiapan pemainnya Terima kasih manajer Sriwijaya FC Hendrian Santas perbincangan hari ini Semoga Sriwijaya FC dapat menampilkan Prestasi terbaik dalam Liga 2 musim ini Usai cedah saudara Kami akan menghadirkan informasi lainnya Untuk Anda Tetaplah bersama kami Di Sapa Sumbakso